Saat tiba di kamar, wanita ini menangis untuk melepas ketegangannya. Dia berpikir harus bagaimana. Dia terus mencari cara agar bisa mengatasi perampok-perampok itu. Lalu wanita ini mencari hampir laci lemarinya, namun tak menemukannya. Kembali wanita ini menangis. Ia juga memikirkan nasib kedua adiknya yang telah disekap. Ia benar-benar sangat bingung. Sejenak ia berpikir dan mengambil baju di lacinya. Di tempat lain, kedua perampok ini berhasil menemukan sebuah berangkas kecil di sudut kamar. Salah satu perampok langsung berusaha membuka berangkas itu. Sementara temannya menjaga situasi. Ini sangatlah susah. Kok coba terus kode-kodenya. Cepat sedikit kita tak punya banyak waktu ujar sang teman. Tiba-tiba sang wanita memasuki kamar itu dan dia berpura-pura memanggil salah satu nama adiknya. Melangkah merabah-rabah dinding. Karena tak mendapatkan jawaban, wanita ini kembali keluar dari kamar itu. Setelahnya, salah satu perampok menutup pintu kamar dan berkata, Ayo cepat kawan.